Terima kasih Terima kasih Kita kembali dipertemukan di pagi ini dengan penuh sukacita karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti ada dalam kehidupan kita semua Saudara-saudara yang dikasih Tuhan untuk setiap teguran apapun yang baik yang diberikan kepada kita mari kita siap menerimanya Ibu Sherly Karain Parain akan memandu kita dalam renungan di pagi ini Aku tiba di rumah Bapak Surga Bapak Ibu Saudara Terkasih sebelum renungkan firman mari berdoa Bapak kami yang baik saat ini kami sujud datang berdoa kepadamu dengan limpahan syukur atas hari baru yang kau beri Kami akan memulai hari ini dengan kekuatan yang berasal dari firmanmu serta kami dengan kuasa rekudus Hanya dalam nama anakmu Yesus kami berdoa Amin Salam 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 damai sejahtera Jemaat Gemindo Nasaret dan sahabat embun pagi dimanapun berada Kembali lagi kita berjumpa pagi hari ini Dengan kerinduan ingin mendengarkan firman Tuhan Dan saya yakin dan percaya Kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk memuliakan nama Tuhan Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab perjanjian lama Yeremia 36 ayat 3 Mungkin apabila kaum Yahudi mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan Hendak mendantangkannya kepada mereka Maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkainya yang jahat itu Sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka Tema kita pagi ini tentang teguran Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Semua orang pasti pernah merasakan sebuah teguran Sejak kecil kita pasti pernah ditegur oleh orang tua Bahkan ketika sudah dewasa kita juga mungkin pernah ditegur oleh orang lain Atau mungkin kita juga pernah menegur seseorang Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Teguran diberikan karena adanya perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan Menerima teguran bukanlah hal yang mudah atau gampang Karena ada orang-orang tertentu yang tidak terima ketika akan ditegur Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan Allah menegur umat atau bangsa Yehuda Agar mereka bertobat agar tidak ditimpah malapetaka Teguran ini merupakan wujud kepedulian Allah kepada umat Yehuda Di balik tingkah langkah mereka yang jahat Namun Allah tetap mencintai mereka Teguran ini disampaikan oleh Baruch Pembantu Yeremia yang setia kepada segenap rakyat Baruch menyampaikan teguran ini Dengan harapan umat Yehuda bertobat Dan Allah akan mengampuni dosa mereka Namun dalam kisah selanjutnya Teguran ini tidak dihiraukan oleh bangsa Yehuda Lalu Allah menghukum mereka Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Belajar dari kisah umat atau bangsa Yehuda Mari kita belajar menerima teguran dari Tuhan Sebuah teguran dapat membawa diri kita lebih baik Karena melalui teguran itu Kita dididik untuk menjadi lebih baik Semua teguran dapat memperbaiki dan memulihkan semua ciptaan Mari rendahkan hati kita Dan berusaha memperbaiki diri Terus bertumbuh dalam kedewasaan iman Sehingga kehidupan kita tetap layak dan berkenan di hadapan Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Kami datang kepadamu dengan ucapan syukur Karena engkau sudah menyertai kami Semalam yang telah lalu Sehingga kami boleh bangun pagi hari Dengan tubuh yang sehat Bapak di surga Tadi kami sudah mendengar firmanmu Dan merenungkannya Biarlah kiranya firman yang kami baca dan renungkan Tidak akan lalu dengan sia-sia Belainkan mendapat tempat yang layak Di hati masing-masing kami Inilah doa seru sembahyang kami ya Tuhan Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal Haleluya Amin Demikianlah renungan singkat umum pagi Tetap jaga kesehatan Dan tetap semangat Tuhan memberkati kita semua Salam Suaramu ku dengar Memanggil diriku Supaya ku digolgokkan Dibasu daramu Aku datanglah Tuhan padamu Dalam daramu Kudus Sucikan diriku Dibasu daramu Terima kasih telah menonton Tuhan padamu